Bikin gambar tanpa pusing dronting dengan Shaker AI. Di sini kamu bisa download ribuan model Stable Diffusion secara gratis. Kalau kamu pengguna Leonardo AI atau Sifit AI, Shaker AI bisa dibilang seperti gabungan kedua tools itu. Dan kenapa saya bilang ini mirip Leonardo AI plus Sifit AI? Karena di Shaker AI, kalian bisa bikin gambarnya langsung di Shaker AI ini. Dan kalian bisa menggunakan model-model yang tersedia. Selain bisa digunakan langsung, modelnya juga bisa kalian download dan kalian gunakan di lokal komputer atau PC kalian. Nah, ini adalah tampilan awal dari Shaker AI. Nanti detail penggunaannya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, di sini ada banyak sekali model-model Stable Diffusion yang berkualitas, yang keren-keren habis tentunya. Dan ini bisa kalian download gratis juga. Ini kalian bisa pilih-pilih sesuai selera kalian. Namun jangan salah, ini bukan hanya sekedar gambar atau galeri karya member ya. Namun ini adalah model yang kalian bisa bikin. Seperti ini, style-nya. Jadi ini style-nya. Misalkan kalian pengen bikin style yang model seperti ini. Cute SDXL. Itu bisa banget ya. Kalian nanti saya contohkan. Ketika kalian klik salah satu modelnya ini, ketika saya contohkan, klik ini. Ini di sebelah kanan ini. Di sini ada tombol Run Model. Ketika kalian klik, kalian akan langsung menuju ke kanvas pembuatan gambarnya ya. Nah, di sini juga ada tombol Favorit. Jadi ketika suatu saat atau kalian suka sama model ini, terus kalian mikir, oh mungkin ke depannya ini akan saya pakai. Atau mungkin ya kayak Bookmark itulah. Kalian bisa klik Favoritkan. Kemudian kalau ini, model ini, kalian juga bisa download. Bisa kalian gunakan di lokal komputer atau PC kalian. Kalau yang tahu ya, Stable Diffusion mungkin kalian bisa pakai Focus atau Automatic 11.11. Itu bisa menggunakan model-model ini. Kalian bisa download. Dan di sini juga sudah ada size file-nya ya. Kalian bisa download, bisa favorit, dan bisa run. Di sini juga ada detail-nya. Kalau misalkan kita run, run model di sini. Nah, run model seperti ini. Kita akan langsung menuju ke kanvas. Kanvas pembuatan gambar ya. Nah, kita tadi milih yang style ini. Nah, di sini di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada box untuk prompting-nya ya. Nah, ini prompting-nya sudah jalan juga. Namun di sini akan saya jelaskan nanti lebih detailnya ya. Sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, selain model-model yang gratis, di sini juga ada banyak model-model yang premium ya. Untuk model yang premium tentunya kualitasnya gak perlu diragukan lagi ya. Nah, biasanya untuk model-model yang premium itu ada logo mafkotanya di pocok kanan atas ini ya. Nah, kalian bisa mendownload ini dengan bergabung menjadi member premium di Shaker.ai ini. Dan kalian tentunya akan mendapatkan akses ke komunitas eksklusif dan bisa mendownload semua model-model yang ada di Shaker.ai. Dan kerennya lagi, kalau kalian bergabung menjadi member premium di Shaker.ai ini, kalian bisa menggunakan gambar-gambar ini dengan lisensi komersial. Jadi, kalian bisa menjualnya kembali ataupun menggunakannya sebagai jasa dan kebutuhan-kebutuhan komersial lainnya. Itu lisensi komersial ya. Jadi, keren banget ini. Nah, kalau kalian suka pakai Stable Division, kalian pasti tahu kan, si Fit.ai. Nah, ini hampir mirip dengan si Fit.ai sebenarnya karena sama-sama galeri atau komunitas yang berisi model-model Stable Division yang bisa kalian download dan kalian gunakan langsung untuk membuat gambar. Namun, di Shaker.ai ini, saya rasa itu lebih aman dan lebih nyaman. Kenapa? Karena di sini sudah di-filter, tidak ada model-model NSFW atau yang porno-porno, yang mesum-mesum, itu nggak ada ya. Kayak kalau di SQ.ai itu kan masih banyak ya konten-konten. Ya, kayak gitu lah tahu sendiri lah ya. Nah, itu kadang mengganggu konsentrasi kita ya. Kita niatnya mau bikin konten, misalkan cari gambar inspirasi, tapi malah inspirasinya yang menuju ke situ. Nah, ujung-ujungnya malahan pikiran jadi buyar kan. Nah, di sini nggak akan terjadi hal seperti itu. Karena di sini aman, sudah di-filter, jadi konten-kontennya nggak akan muncul konten-konten yang porno seperti itu. Selain itu, di Shaker.ai ini juga menurut saya cukup up to date ya dengan perkembangan Stable Division ya. Karena di sini terbukti dengan sudah ada atau sudah tersedianya Stable Division 3 atau SD3. Nah, di sini, di sini kalian bisa cek. Di sini ada lengkap banget, ada Checkpoint, ada LoRa, ada SD3 ya. Stable Division 3. Yang saat ini di Shaker.ai sendiri itu sudah dilarang ya atau sudah ditiadakan, nggak bisa ya. Tapi, di Shaker.ai ini kalian masih bisa menggunakan yang base model SD3 ini. Baik digunakan untuk membuat gambar secara langsung ataupun mendownloadnya. Itu masih bisa. Jadi, menurut saya ini sangat update dan ya masih keren lah ya. Selain itu, di Shaker.ai ini, itu token-nya juga lebih banyak ya daripada Leonardo. Untuk yang free, itu adalah 200 fast token. Reset once per day. Jadi, setiap hari reset 200 token ya. Nah, untuk yang berbayar, itu 8 dolar per bulan. Bahkan lebih murah juga ya. Itu 10 ribu fast token. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke cara pembuatannya ya. Cara pembuatan gambarnya langsung di Shaker.ai ini. Oke, jadi di sini setelah kalian login biasa, kalau kalian belum login, itu biasanya di sini ada tombol login ya. Di atas sini ada tombol login. Kalian login aja. Kalian bisa daftar menggunakan akun Google atau Discord ya. Setelah kalian berhasil mendaftar, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada dua cara sebenarnya untuk membuat gambar di sini. Sama saja, cuma langkahnya yang sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kalian belum punya inspirasi atau masih bingung mau bikin gambar apa, modelnya seperti apa, atau stylenya, kalian bisa langsung saja memilih model-model yang ada di sini. Atau kalian bisa masuk ke Inspiration di sini, di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada gambar-gambar inspirasi yang bisa kalian gunakan ya. Dan di sini ketika kalian gunakan, itu sudah termasuk dengan modelnya dan promptingnya juga. Nanti saya contohkan ya. Nah, misalkan ini kalian mau menggunakan, di sini ada di pocok kanan bawahnya setiap gambar, itu ada Image Info, di tangan munculnya. Prompt-nya, kemudian Negative Prompt-nya, kemudian Model, eh sorry, Model yang digunakan, kemudian Parameter-nya, dan di sini bisa kalian klik kalau mau digunakan langsung, itu Send to AI Generator. Maka di sini akan, nah, maka di sini akan muncul, membawa kita ke kanvasnya dengan settingan, Prompting, dan Parameter sesuai dengan gambar tadi. Nah, ini ya, Send Generation Info to Generator. Kita klik Send to Generator. Maka di sini akan muncul, nah di sini, sebelah kanan ini, ini adalah Prompt-box-nya, kemudian ini adalah Base Model-nya. Kalian bisa tambahkan juga, Adhance, nah ini, ini adalah Lora, nah ini di-favorit ya, akal-kali belum ada, for you. Nanti kalian bisa finish SDXL, atau SD3, atau SD1.5, atau semua. Kalian bisa sesuai dengan saja. Nah, kemudian di bawahnya, itu ada Image Reference, itu misalkan kalian, pengen menambahkan gambar, sebagai referensi ya, jadi agar mirip-mirip, itu bisa. Kemudian ini ada Samplernya, kemudian Sampling Step-nya, biasanya, ini bisa kalian sesuaikan saja, atau kalau saya seringnya sih, saya biarkan ya, lihat dulu hasilnya seperti apa, kalau misalkan kurang puas, baru saya setting. ubah-ubah ya, kalau ini sheet-nya, ini sheet-nya bisa ambil dari yang tadi, atau dikosongkan juga bisa, ini pilih saja yang saya kosongkan, nah random saja ya. Oke, kemudian di sini juga ada Image Size-nya, kalian bisa pilih Image Size-nya, kemudian di sini adalah Number of Image, Number of Image, Nah, saya dua saja ya, dan di sini akan kelihatan, open yang kita perlukan ada berapa, kita coba saja ya, generate, nah ini, ini tampilannya itu, kayak anvas ya, jadi, nggak fix, kalau kita klik, apa namanya, Control, kemudian kita scroll, itu biasanya seperti nge-zoom begini ya, nah seperti nge-zoom begini, nge-zoom, kalau mau digeser-geser, tinggal klik spasi, nanti akan berubah menjadi tangan, bisa kita geser-geser juga, nah, sambil menunggu, saya akan menjelaskan yang di sebelah kiri ini ya, nah, kalau misal yang tadi, cara pertama kita memilih modelnya dulu, atau inspirasi gambarnya dulu, cara yang kedua itu, kita bisa langsung menuju image generator ini ya, kita langsung klik aja image generator, maka kita akan dibawa ke tab baru, dan di sini tampilannya sama seperti tadi, cuma di sini adalah, biasanya itu kosong ya, biasanya kosong ini isi, karena tadi saya masih pakai yang ini ya, nah ini ya, yang model, sedang kita bikin ini, biasanya nanti di sini kosong ya, nah, kalian tinggal masukkan promnya di sini, base modelnya pilih di sini, nah, sedikit tips, kalau misalkan kalian sudah menambahkan, sudah memiliki beberapa model-model yang kalian favoritkan, itu akan lebih memudahkan dalam kalian membuat gambar ya, karena, kalau kalian sudah menggunakan model, itu kalian tidak perlu terlalu pusing memikirkan promnya, jadi dengan menggunakan prom simpel pun tetap bisa, oh ini gambarnya sudah jadi ya, nah ini gambarnya sudah jadi, nah ini keren banget ya, menggunakan model SDXL AI Artist Exclusive ACG, ini checkpoint ya, kalian, itu bisa pilih di sini ya, checkpointnya ini, base modelnya, kalian bisa pilih, alternatif lain, nah ini saya sudah favoritkan, di sini kan ada kategorinya ya, favoritkan saya, sudah memfavoritkan 3 model ya, atau kalian bisa klik yang for you, di sini lebih banyak kategori-kategorinya, kalian bisa pilih di sini, model yang seperti apa, kalau kan saya akan mencontohkan menggunakan yang ini, klik saja, ini kan sudah terpilih ya, nah seperti ini, nah kemudian untuk loranya, loranya juga, nanti di sini akan muncul, ketika belum ada favorit, kalian klik saja for you, nanti di sini akan muncul ya, akan muncul, kalian bisa sesuaikan style yang kalian inginkan, kemudian di sini settingannya sama seperti tadi ya, kemudian kalian bisa klik generate saja, selain untuk membuat gambar di sini, kita juga ada banyak fitur-fitur lain ya, seperti ini ya, in pane, jadi untuk membuat atau menambahkan objek tertentu di dalam gambar kita ya, kemudian di sini juga ada upscale, untuk upscale ini kita bisa untuk meningkatkan kualitas gambar kita, kemudian remove background, ini untuk menghapus background-background yang ada di gambar kita ya, kemudian remover, ini ketika kita ingin menghapus, menghapus sebuah objek yang tidak kita inginkan di dalam gambar ya, jadi dalam satu tulus ini lumayan lengkap ya, dalam satu website ini, saya krek AI ini ya, lumayan lengkap ya, di sini juga ada crop, misalkan kalian mau mengubah yang tadinya ukuran vertikal menjadi horizontal, itu juga bisa ya, di sini juga masih ada fitur-fitur lain, dan untuk menggunakannya, ini sebenarnya simple banget ya, ada dua cara, pertama ketika kalian punya gambar di komputer, atau di file kalian, kalian bisa langsung upload saja di sini, upload, nanti langsung akan menunjuk, atau ketika kalian ada di posisi canvas, ada di posisi canvas, kalian pilih aja gambarnya seperti ini, di klik, kemudian klik upscale, nanti akan otomatis muncul dialog upscale-nya seperti ini, yang di upscale gambar yang kita pilih tadi, scale-nya itu mau yang satu kali, dua kali, empat kali, bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan ya, tapi semakin tinggi, topennya juga semakin banyak, dan di sini strength-nya juga bisa kalian tambahkan, sampai satu atau berapa, dan style-nya, mau sesuai, atau style yang lain, di sini juga ada pilihannya, dan di sini, kita coba ya, rendah aja ya, satu kali, oke, kita upscale ya, nah di sini akan memproses ya, nah setelah selesai proses ya, biasanya di sini akan muncul ya, seperti ini ya, nah, ini originalnya ya tadi ya, setelah di upscale, itu hasilnya seperti ini, ya lebih keren ya, gambarnya yang tadinya pohonnya ini lebih, saya perbesar dulu, nah, yang gambarnya tadinya ini lebih ngeblur ya, di sini agak-agak ngeblur gimana gitu ya, itu jadi lebih jernih, jadi lebih keren ya, ini juga menjadi lebih realistis ya, kalau ini ya kartun, nah, ini kalian sesuaikan itu seperti ini, ini karena saya tadi pilih yang realistic portrait, ketika saya pilih yang anime, itu gambarnya akan berubah menjadi anime, seperti itu, ini juga bisa kalian gunakan ketika kalian punya foto, foto dari hape ya, kalian ingin ubah, itu cara simpelnya bisa menggunakan ini, tinggal kalian pilih style-nya sesuai dengan kebutuhan kalian, nah, untuk kalian yang sudah agak tahu cara bikin model, kalian juga bisa bikin model kalian sendiri, atau mentraining AI kalian sendiri, dan menguploadnya di Saker AI ini, dan ketika ada member lain yang menggunakan model kalian, itu kalian akan mendapatkan komisi atau sharing revenue ya, dan semakin banyak member atau orang yang menggunakan model kalian, maka semakin besar pula hasil atau juan sharing revenue kalian ya, jadi kalian juga bisa menghasilkan cuan dari Saker AI ini, caranya untuk membuat model itu ada di sini grid model ya, nah, di sini grid model, cuman di sini saya nggak akan menjelaskan tentang cara membuat modelnya ya, karena ini langkahnya cukup panjang, dan cukup ya agak intermediate ya, jadi mungkin kalau misalkan banyak yang suka, banyak yang request, kalian bisa komen aja di bawah, nanti insya Allah kedepannya saya buatkan video untuk buat modelnya, oke, seperti itu ya, nah di sini saya juga banyak mengoleksi model-model untuk animasi ya, untuk animasi, karena saya memang ada kelas yang cara membuat video animasi, jadi cukup lumayan untuk membuat gambar-gambar animasi, lebih keren lagi, tapi selain animasi, kalian juga bisa menggunakan Saker AI ini, untuk membuat gambar-gambar seperti interior desain, seperti fashion, seperti logo, ataupun foto produk ya, itu juga bisa banget, nah, untuk kalian yang ingin belajar untuk cara bikin video cerita animasi, saya ada kelasnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya, jangan tahu kalian minat, jika kalian mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, saya segitu Ritomo, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,